Pemirsa Rabu Pagi Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan Gebiar Batanghari Tangguh, penggerak menuju arah baru budaya taat membayar pajak, yang mana setiap desa dan pelaku usaha yang taat membayar pajak akan diberikan penghargaan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadirikan Wil Direkturat Pajak Jambi Sumbar. Gebiar Batanghari Tangguh Budaya Taat Membayar Pajak yang dilaksanakan di Serampi Rumah Dinas Bupati Batanghari dihadiri pelaku usaha dan perusahaan serta seluruh kades dan lurah dalam Kabupaten Batanghari, beserta pelaku usaha dan perusahaan desa Kelurahan, di mana yang taat membayar pajak mendapat penghargaan langsung dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Setelah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia dalam membangkitkan realisasi ekonomi, secara nasional realisasi pajak dijelaskan kanwile pajak realisasinya mengalami surplus. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menjelaskan realisasi pajak di Kabupaten Batanghari harus memiliki target peningkatan pajak, dengan selalu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak. Dari hasil pajak akan digunakan seutuhnya untuk pembangunan daerah. Ada yang kita sebut pajak kepada pemerintah pusat, kemudian pajak di tingkat provinsi, kemudian pajak di tingkat kabupaten. Untuk di tingkat pemerintah pusat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Subhaniano, over target, dan kita juga bisa lihat alut dari Kementerian Keuangan, bahwa APBN itu selalu surplus target penerimaan dari pajak ini. Bentuk realisasi yang kita dapatkan dari surplus ke pajak di tingkat nasional sudah tergambar di api diri kita Bapak Ibu semua. Di tahun 2022, dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Batanghari 148 miliar. Di tahun 2023, ditargetan, dipengosakan nilainya 241 miliar. Ini pasti reja pajak yang ada kewenangan di tingkat kabupaten. Yang realisasinya masih jauh. Selain itu, Bupati Padil menjelaskan, relaksasi pajak secara nasional yang mengalami surplus dirasakan daerah, sehingga pembangunan daerah dapat secara cepat meningkatkan ekonomi keragatan pasca pandemi beberapa tahun lalu melanda bangsa Indonesia. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!